Halo Sobat Otomania, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, dimanapun berada. Salam Satu Asfal. Nah, ini kenapa saya merekod sebuah mobil yang ditutupi dengan pelindung mobil di luar ruangan. Ini bukan hanya berfungsi untuk dari panas dan hujan, Sob. Jadi, mobil yang dalam keadaan parkir di luar ruangan seperti ini, sudah sewajarnya ditutupi. Seperti ini. Tapi, ada hal yang sangat penting, apalagi ini di musim hujan. Jadi, bukan hanya dari atas saja ditutupi mobil itu dengan tutup mobil, dengan sarung mobil. Tapi, area ini. Nah, kenal port. Kenapa kenal port? Harus dibungkus dengan plastik dan diikat dengan erat. Ini penting di saat parkir lama-lama pada musim hujan. Ya, janganlah kita ngomong seperti banjir. Hanya hujan deras lah. Mungkin kalau parkir mobil datar sih, enggak masalah ya, Sob. Dan apalagi kenal portnya, kenal port standar. Tapi, kalau kenal portnya aftermarket ataupun kenal port racing yang menonjol dan agak mendongak. Apalagi, Sobat parkir yang agak miring. Nah, miringnya itu justru yang miringnya, lubangnya itu yang miringnya ke atas. Tinggian lubang kenal portnya. Jadi, kalau saat hujan, air masuk di situ. Memang sih, air tidak mungkin sebanyak satu ember atau apa biar sampai kena mesin di depan. Tapi, meskipun air yang masuk mungkin hanya setengah gelas lah, anggap. Tapi, kalau mesin itu dihidupkan, maka air hujan ini akan menyebabkan karat korosi, Sob. Di bagian-bagian kenal port atau pipanya nanti. Inilah yang menyebabkan kenal port aftermarket atau kenal port racing sering cepat karatan atau kropos pipanya. Ini yang kita tidak sadari, Sob. Dan saya sudah mengalaminya. Makanya, bisa memberikan pengalaman lah buat Sobat yang memakai kenal port racing. Kalau parkir di luar ruangan, sebaiknya dibungkus. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga tips ini berguna. Mungkin khususnya buat pemula yang memakai kenal port racing pada mobilnya. Ataupun mobil standar, tapi parkirnya agak miring ya. Atau di daerah banjir. Salam Satu Aspal Salam Satu Aspal